Halo selamat datang lagi di area games ID lagi-lagi game eksklusif Sony PlayStation ini hadir di PC kali ini yang hadir di PC itu salah satu game masterpiece nya ya the last of us di versi PC ini glass of us nya bukan yang versi original dari PS3 atau versi remaster yang ada di PS4 melainkan versi remake yang rilis di PS5 kemarin sayangnya kalau gua lihat dari review yang ada di steam banyak yang kecewa ya dengan portingan untuk PC ini kabarnya sih belum optimal ya udah minimum speknya tinggi eh ternyata portingannya ini juga kurang optimal aduh di Steam Steam Deck sendiri sebenarnya pas gua main di hari pertama rilis ini belum ada tanda verify centang ijo untuk game last of us ini masih tanda tanya nih lancar nggak di Steam Deck performanya gimana main di PC dengan spek tinggi aja masih banyak yang komplain ya untuk harga game ini dibanderol dengan harga 879.000 dan kalian disini harus download file sekitar 75 GB buat main game last of us ini waduh abis udah storage Steam Deck gua gede-gede banget gamenya ketika kalian beres download dan install gamenya saat mau main pas di menu utamanya kalian tuh harus tunggu lagi sekitar 40 menitan lah untuk nunggu build shadernya ini beres dulu cukup lama ya di sini gua pakai settingan kayak gini bisa kalian lihat ya ada beberapa yang medium ada juga yang low ditambah gua pakai AMD FSR balance kalau gua cek defaultnya pas awal itu juga banyak sih yang di set medium tapi kayaknya ini masih ngaco deh karena ketika set semuanya medium ini bakalan kurang enak buat dimainin setelah gua main kurang lebih 2 jam ya pas scene awal ini fpsnya cukup berantakan sih kalau menurut gua karena kan disini banyak orang ya di setnya terus ada efek ledakannya juga langsung ngedrop fpsnya dari 30an nih bisa nyampe kebelasan gila ini kurang nyaman banget sih Buat kalian yang penasaran dengan gameplay dari The Last of Us Remake The Last of Us Part 1 di Steam Deck langsung aja check it out kalau udah masuk ke scene yang normal sebenernya ini tuh udah mendingan ya frame ratenya kalau bagi gua mulai bisa dinikmatin lah dibanding scene awal tadi fpsnya itu bisa di 30an tapi 30annya ini juga nggak stabil suka ngedrop dia ke 20an fps di beberapa momen apalagi pas lagi di luar ruangan saat banyak-banyak cahaya gitu deh pantuan matahari siluet-siluet kayaknya di momen itu tuh agak kewalahan nih Steam Decknya selamat menikmati kemudian And leave now I'm not going anywhere without Robert Bitch, I don't bash your skull Unless you turn around And get your dumb ass out of here Fuck this Take cover You ready? Yeah Cover you Get the angle on me Pull 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 selamat menikmati selamat menikmati kalau gue baca-baca review di steam ya banyak yang ngasih note rekomen tuh karena gamenya ini sering crash tapi gue yang main di Steam Deck jauh ini malah belum ada crash loh atau ngehang gamenya cuma masalahnya itu ya di fpsnya aja sih belum stabil dia tapi biasanya game-game eksklusif playstation tuh bagus-bagus portingannya dari yang pernah gue coba sih kayak game Days Gone, God of War, Horizon, Spider-Man itu semua bisa dibilang nyaman lah mainnya tapi yang Last of Us ini tuh kadang fpsnya tuh agak kurang ya gue berharap gamenya ini bisa lebih optimal lah di Steam Deck mungkin tinggal tunggu update-an patchnya aja kali ya dan nemuin settingan yang pas nantinya karena kalau kata Neil Druckmann tuh don't worry lah eh ternyata malah worry Tess kemudian, langsung aja oke kau tidak melihat teman you got visuals thank you hey Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!